selamat menikmati 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 menikmati liganya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dalam menikmati jumlah selamat menikmati selamat menikmati co-cu co-co merupakan co-co merupakan co merupakan suatu ligan yang mencambah 2 elektron ke Fe jadi 2 di corri 2 dik 6 tau sama dengan 12 elektron maka nanti total dari keseluruhan elektron yang terlibat harus berjumlah 18 elektron sedangkan untuk secara ionik Fe memiliki muatan kita lihat Liga Cu merupakan ligan anionik dimana dia memiliki muatan minus 1 jumlahnya ada 6 berarti minus 1 dikali 6 sama dengan minus 6 berarti Fe disini atau Fe kita memiliki muatan 3 plus karena Fe bermuatan 13 dan konfigurasi kita ini merupakan Fe 0 maka nanti akan ada pengurangan elektron sebanyak 3 buah jadi yang awalnya 6 elektron seluruhan berarti jumlahnya ada 3 sedangkan pada Co negatif 3 kali 6 ini juga Co memiliki penyumbangkan elektronnya sebanyak 2 maka dikali 2 sama dengan 3 kali 6 sama dengan 12 elektron sedangkan muatan dari ini ini si senyawa kompleksnya ini senyawa organologernya itu bermuatan 3 minus berarti terdapat 3 elektron muatannya maka kalau kita jumlahkan dan hasilnya sama dengan 18 elektron maka melalui pendekatan kovalen atau peningkatan ionik maka hasilnya harus sama dengan 18 18 baiklah selanjutnya kita kita mencoba membuat struktur dari Fe Co 6 kali 3 minus Fe sebagai atom pusat berarti nanti di tenang nanti struktur dari Fe Co 6 3 minus seperti ini yang berdekat sebagai atom pusat itu adalah atom Fe dengan biloksnya kita menentukan biloksnya yaitu dari total muatan dari senyawa tersebut nanti juga melihat dari faktor ligand yang mengikat sama atom pusatnya nah disini atom muatan atom totalnya itu kan 3 minus nah disini kita punya atom Co punya ligand Co yang memiliki muatan negatif 1 maka dari itu nanti minus 1 dikali 6 hasilnya ini Fe ditambah minus 1 kali 6 hasilnya minus 3 jadi bisa kita tebak nanti biloks dari Fe nya itu plus 3 nah untuk ligand nya ligand yang terlibat dalam senyawa tersebut hanya satu yaitu ligand Co nah ikatannya ikatannya terikat yaitu antara Fe sama C jadi ikatannya terikat itu antara Fe sama C selanjutnya selanjutnya untuk menentukan bilangan koordinasi kita bisa menentukan seberapa banyak ikatannya terikat pada Fe dan juga ligand lain yang mengikat sama Fe atau pusatnya disini kita bisa hitung ada 1,2,3,4,5,6 ada 6 bilangan koordinasi selanjutnya kita akan bahas tentang hubungan antara bilangan koordinasi dengan geometri dari senyawa organologan nya misalnya bilangan koordinasi nya yaitu 2 berarti nanti geometri nya pastilah linear pastilah linear nah untuk bilangan koordinasi 3 nanti ada 2 kemungkinan yang pertama berbentuk segi 3 pelanar yang kedua adalah bentuk T nah untuk koordinasi keempat juga nanti ada 2 yang pertama yaitu persegi planar seperti ini sama tetrahedral untuk bilangan koordinasi 5 nanti akan membentuk 2 juga yaitu piramidal piramidal trigonal seperti ini seperti ini satu lagi piramidal segi 4 seperti ini satu lagi piramidal contohnya sedangkan untuk bilangan koordinasi 6 nanti akan membentuk octahedral bentuk bentuknya seperti ini disini ada top untuk selanjutnya untuk terbesar 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 selanjutnya kita akan mencoba menjawab soal-soal ini disini ada ethyl natrium natrium etoksida sama venoset dan disini kita akan identifikasi mana yang organologam dan mana yang bukan organologam yang pertama kita lihat ethyl natrium jadi strukturnya itu CH3 CH2 NA nah disini kita lihat NA atom pusat NA terbesar pada C di ethylnya berarti dapat kita simpukan bahwa dia merupakan senyawa organologam nah ikatan NA itu berbeda sama C jadi mengikuti pengertian dari senyawa organologam tersebut nah sedangkan natrium etoksida kita lihat kita lihat dari strukturnya yaitu CH3 C2 O minus NA positif dimana NA nya terikat sama O disini nah mengingat pengertian dari senyawa organologam itu bahwa logam yang terikat pada atom C nah disini NA terikat pada atom O maka dapat kita simpulkan bahwa natrium etoksida bukan merupakan senyawa organologam selanjutnya ferocent strukturnya seperti ini jadi ciri khasnya itu dia seperti sandwich FE di tengah ada cyclopentadiena diaktif oleh 2 cyclopentadiena nah disini ikatan FE sama cyclopentadiena merupakan ikatan koordinasi kovalen koordinasi sehingga dapat kita simpulkan bahwa ferocent juga merupakan senyawa organologam ikatannya ikatan V natrium jadi disini kita akan menjawab soal nomor 2 jadi kita disuruh menghitung jumlah karakter yang terlibat dalam senyawa ini nah ini senyawa cyclo cyclo decarbonil klorida ferro 3 jadi kita cara mudah untuk menentukan elektron itu dari konfigurasi awal dari FP nya 26 nah kita akan menggunakan pendapatan dari kovalen jadi 1x2 2x2 2p6 3s2 3p6 4x2 2x2 3x2 6 nah kita pendekatan kovalen berarti nanti elektron polensinya itu kan ada 8 berarti nanti jumlah elektron pada FP0 FP0 berarti ada 8 elektron dari elektron polensi terluar selanjutnya yang terlibat itu ada siklo pentadienil siklo pentadiena nah itu siklo pentadiena itu kan dia cincin 5 berarti nanti dia akan menjumbang 5 elektron nah pada karbonil karena jumlahnya ada 2 berarti karbonil menjumbang 2 elektron dikali 2 berarti ada 4 elektron terus ada cl cl menjumbang 1 elektron jika dijumblakan berarti ada 18 elektron memenuhi aturan 18 elektron untuk senyala ini terus selanjutnya ada ini senyala organologam bridging jembatan pertama yang kita lakukan yaitu membuat konfigurasi dari MN MN itu 25 berarti kita langsung pakai punya argon aja argon berarti 4S1 3 D 6 nah disini elektrovalensinya berjumlah 7 karena dia senyawa bridging berarti MN atom dari MN ketambahan 1 elektron dari MN yang lain karena dia memiliki elektrovalensi yang gajin maka nanti jumlah 7 elektrovalensinya itu ditambah dengan 1 dari elektron bridgingnya maka nanti ada 8 elektron yang terlibat dalam bridging antara MN dan MN selanjutnya itu dari CO CO sebanyak 5 buah CO menjumlah 2 elektron jika dikali 5 berarti ada 10 elektron yang terlibat jika dijumlahkan ada 18 elektron yang terlibat nah selanjutnya EMPO 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 itu konfigurasinya ini 42 RIPTON RIPTON 4 D 4 D 4 3 5 S S 1 ini salah berarti 4 D 5 5 S 1 nah berarti elektrovalensinya yaitu ada 6 berarti EMPO elektron yang terlibat sebanyak 6 6 buah nah disini ada benzena sebanyak 2 buah benzena menjumpang sebanyak 6 elektron berarti jika dikali 2 berarti 12 elektron yang terlibat jika dijumlahkan berarti 18 elektron sesuai dengan aturan 18 yang selanjutnya NI NI konfigurasi dasarnya yaitu 28 berarti argon 3D 8 4 S 2 elektrovalensinya yaitu 10 berarti jumlah elektron NI yang terlibat yaitu ada 10 elektron sedangkan C3 H5 nya yang terlibat ada 2 buah yang terlibat ada 3 elektron dikali 2 berarti ada 6 elektron yang terlibat total jumlah elektronnya ada 16 elektron nah ini merupakan organologan yang tidak mengikuti kaedah aturan elektron tetapi senyawanya stabil di alam Baiklah sekian pembelajaran kita mengenai organologan bioanorganik maaf tidak ada salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih